Intro Beberapa wilayah di dunia sering dijuluki sebagai tempat paling menyeramkan Kesaksian warga yang mengklaim pernah melihat sesuatu benda aneh Penampakan, suara-suara tak dikenal atau bahkan kasus keserupan Menjadi lokasi tersebut dikenal paling angker Cerita dari mulut ke mulut kemudian ditularkan dari satu generasi ke generasi lain Menjadikan kisah angker tersebut kian melegenda Tak hanya bagi warga sekitar, namun menyebar hingga ke seluruh dunia Tempat-tempat menyeramkan serta angker memang sudah tak asing di telinga kita Masing-masing lokasi tentu menyimpan cerita tersendiri Salah satunya tentang sejumlah rumah sakit yang telah lama dikenal horor dan angker Bahkan akibat cerita buruk ini membuat banyak aktivitas paranormal dilakukan Nah, kali ini top 5 akan membahas 5 rumah sakit paling horor dan angker di dunia Tapi, sebelum masuk ke videonya jangan lupa di klik tombol subscribe ya guys Pertama, rumah sakit Saint-Bertemilieu Inggris Saint-Bertemilieu adalah rumah sakit tertua di London sejak tahun 1123 Dan sekarang masih beroperasi Di bagian dalam bangunan terdapat lift yang dikenal sebagai Coven Lift atau Lift Peti Mati Dikatakan demikian karena lift ini sering rusak Kadang lift ini mendadak membawa pengguna hingga ke lantai paling bawah Sesampainya di sana, lampu akan mati dan lift akan tidak bergerak sama sekali Sensasi menyeramkan dan jantung mau copot kerap dirasakan oleh pengunjung rumah sakit Rumor menyebutkan, ada seorang perawat yang dibunuh oleh pasien gila di rumah sakit itu Ia dibunuh dan jasadnya dibuang ke ruang bawah tanah Tempat lift kerap error Wah, serem banget ya guys Kedua, rumah sakit Gonjiam, Korea Selatan Rumah sakit Jiwa Gonjiam di Korea Selatan memang sudah dikenal agger sejak lama Pada tahun 1900-an, rumah sakit ini ditutup lantaran insiden yang menggemparkan Kala itu disebutkan bahwa sejumlah pasien dan staf rumah sakit tiba-tiba meninggal dunia Mereka ditemukan di atas kasur hingga di meja dan kursi Belum dijelaskan secara pasti apa penyebab meninggalnya orang-orang tersebut Namun hal ini meninggalkan energi buruk bagi banyak orang apabila mengingat rumah sakit ini Ketiga, Old Changi Hospital Singapura Old Changi Hospital dibangun pada tahun 1935 Dan sekarang dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Singapura Awalnya bangunan ini digunakan oleh angkatan udara hingga kerajaan Dan kemudian menjadi kem penjara Jepang dan ruang penyiksaan Kemudian rumah sakit ini ditutup tahun 1997 Sejak saat itulah sejumlah aktivitas paranormal dimulai Banyak pengunjung melaporkan ada suara-suara aneh Mereka merasa mual hingga merasa kerap diikuti oleh hantu Keempat, Rumah Sakit Psikiatri Sai Yingpun, China Dibangun pada tahun 1891 Sai Yingpun pada awalnya digunakan untuk perumahan perawat hingga Perang Dunia Kedua Bangunan itu rusak parah akibat kebakaran Tetapi jasadnya tetap ada Juga dikenal sebagai High Street Ghost House Sai Yingpun tidak memiliki kekurangan aktivitas paranormal Nah, konon katanya Buah penampakan yang paling umum adalah hantu tanpa kepala yang berjalan melalui lorong-lorong Selain itu ada hantu pria yang diklaim warga kerap menampakan diri dengan pakaian tradisional China Ih, gini banget ya guys Kelima, Pennhurst State School and Hospital, Pennsylvania Pennhurst State School and Hospital dibangun pada tahun 1908 Sebagai sekolah negeri untuk orang yang mengalami disabilitas dan gangguan mental Sekolah itu sangat besar dan mampu menampung lebih dari 10.000 siswa Namun sekolah ini langsung mendapat reputasi buruk setelah banyak dilaporkan tindak kelalaian dan pelecehan terhadap para siswa Gedung ini ditutup tahun 1986 dan barang-barang medis masih ditinggalkan di sana Setelah ditinggalkan sejak lama Banyak orang melaporkan bahwa kerap terdengar suara langkah kaki yang aneh hingga barang-barang yang dilempar entah oleh siapa Nah itu guys, 5 rumah sakit paling horor dan angker di dunia Gimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar ya Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!